Saatnya mengubah Indonesia, memberikan solusi melalui aplikasi Smart City terbaik. The biggest startup competition in Indonesia. This is the Next Step Grand Final 2016. Pertanyaan berubah Indonesia, memberikan solusi melalui aplikasi Smart City dan merupakan 그다음에 platform. The next step is the next step in 2016. Hanya akan ada 5 tim yang melanjutkan kompetisi. Mulai dari sekarang! Coba macet, coba. Ayo, Pak, macet. Ya, 3 jam lah. Masih banyak yang harus kalian yang perlu. Gagal, susah banget. Tolong ternyata. Saya gak suka. Sangat berantakan. Buat saya sih... Enggak. Sama ini kau masih merasa... Aku selalu merantimu. Dua minggu kau tak menghapiri. Karena kau dengan yang lain. Ini banyak hatiku sayang. Karena pikiranmu salah. Selama ini setia kau tak datang sayang. Padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik. Kau pikir tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu. Bukan berarti ku tak mendulang. Sayang kau nilai aku salah. Ya, 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 ya. Aku cinta kau tapi ku mendulang. Aku cinta kau tapi ku mendulang. Aku cinta kau tapi ku mendulang. Tidak banyak hatiku sayang. Karena pikiranmu salah. Selama ini setia kau tak datang sayang. Padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik. Kau pikir tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu. Ku cinta kamu. Bukan berarti ku tak mendulang. Sayang kau nilai aku. Selalu ku ngayang. Sabdu 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 как. kamu 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 Tepuk tangan dong sekali lagi buat Soundwave Oke, Soundwave membuka grand final the next day 2016 Terima kasih para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini Tepuk tangan untuk kita semua Saya juga mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Kooperasi dan UKM Deputi Produksi dan Pemasaran yang diwakili oleh Bapak Iwayandipta Selamat malam Bapak Selamat malam juga kepada Menkom Info yang diwakili Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Semuel Abriyani Pangerapan Selamat Malam Bapak Dan juga CEO Telkomsel Bapak Diri Adrian Syah Selamat malam Bapak selamat datang di grand final the next day 2016 Selamat malam Bapak Selamat malam juga kita ucapkan yow Boy Kepada semua developer-developer di Indonesia Dan juga tentunya para finalist the next day 2016 Tepuk tangan buat the next day 2016 Dan malam hari ini akan terpilih 3 aplikasi terbaik yang akan berkompetisi dalam the next day 2016 Dan berhak mendapatkan hadiah berupa 6M Kamu tau Boy apa saja 6M? 6M adalah Market Access, Marketing Publicity, Mentoring, Money, Monetization dan juga Management Trip Ke Silicon Valley San Francisco San Francisco That's right Semuanya ketiga pemenang dari the next day 2016 ini akan dipilih langsung oleh para juri Kalau begitu langsung aja kita memperkenalkan para juri kita Everybody boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prasetyo Andi Wijaksono Head of IT Development Jakarta Smart City Selamat malam Mas Pau Selamat malam Hey yang berikutnya juga ada yang oke ini ada Adhita Irawati Selaku VP Corporate Communications Telkomsel Halo Halo selamat malam Selamat malam Berikutnya Kita akan sambut ini dia juri favorit kita semua ya Favorit dalam tanda kutip Janssen Kamto Chief Executive Kibar Hai Kara, Hai Boy Dan yang disampingin ya Oh cantik banget Betul Guys semua disini pasti udah pada tau dong Inilah Anindya Putri Putri Indonesia 2015 Selamat malam semuanya Malam Last but not least Dennis Adiswara CEO Layaria Network dan Sekjen Parvi 56 Selamat malam semuanya Terima kasih Terima kasih Bu Adita Wah Oke Semuanya udah menjadi pemenang Kara Semuanya udah menjadi pemenang Semuanya terbaik Tapi tetap kita harus memilih That's right there's always the best out of the best That's right Oke kalau begitu langsung aja Kalian udah pada siap semua disini Inilah kelima Finalis aplikasi The Next Dev 2016 Yang pertama Ada Tuntun Hobi Travelling Tapi bingung mau kemana dan ngapain aja Tuntun solusinya Sebagai aplikasi virtual guide berbasis audio streaming yang bisa kamu genggam dimana dan kapan saja Garuda Wisnu Gencana adalah obyek wisata yang terletak di Tanjung Musa II Kabupaten Badu Sekitar 40 km dari selatan dan pasar ibu kota Provinsi Bali Pura Luhur Uluwatu dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penyangga dari sembilan mata angin Tuntun let the journey tells the stories Temuk tangan sekali lagi buat Tuntun Aku suka banget loh yang itu Itu tuh kayak memberi kita kemudahan untuk cari tempat-tempat wisata Apalagi buat orang kayak aku nih yang suka banget Traveling ya Ya traveling Ya 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 itu baru yang pertama loh boy ya Kamu belum tahu yang selanjutnya Apa? Kita akan panggilkan langsung saja ini dia aplikasi kostum Bingung nih enaknya pakai baju apa ya Yang ini kurang oke, yang ini udah kuno Untung ada kostum Tinggal pilih penjahit favorit Penjahit akan datang ke tempat kamu dan jahit susu kamu Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk aplikasi kostum Sekarang kita gak perlu bingung lagi untuk cari tempat jahit dimana ya Keren ya Eh tapi karena yang berikutnya nih guys ini boy susah banget Ini dia angkuts Angkuts Buang sampah bisa menjadi hal yang menguntungkan Pakai aplikasi angkuts Pengangkut akan datang mengambil sampah ke rumah kalian Angkut Buang sampah dan dibayar Kamu ngerti gak kenapa angkut suka? How cool Ustadz ya Zaman sekarang kita nih udah gak usah repot lagi Nyari tempat untuk buang sampah Mereka ngambil sampahnya terus Kita dibayar Senang banget kan? Senang lah Oke kita langsung aja ke aplikasi berikutnya Yaitu aplikasi Juru Parkir Juru Parkir Aplikasi dengan smart system Parkir jadi praktis dan efisien Juru Parkir Solusi Parkir Masa Kini Juru Parkir Oke Keren keren itu suka Hebat Ada juga nih ini satu lagi Last but not least Keren banget guys ini dia Habibi Garden Berkebun menjadi salah satu hobi yang mudah dilakukan Tapi taukah kebutuhan tanaman kamu? Habibi Garden solusinya Habibi Garden Talk to your plants Okay Okay Ini dia Kelima Finalist The Next Day 2016 Oke Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapa yang menjadi aplikasi terfavorit dari The Next Day 2016 Dan juga aplikasi yang akan mendapat penghargaan khusus. Up to the break guys. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti oh hidup ini. Tanpa cinta dan kasih, sayang. Dengar cerita sehari-hari. Oh yang wajar tapi tetap mengasyikan. Yang tau lagunya sing with me, come on. Sini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan aku kembangkan, kasih yang engkau tenang di dalam hatiku. Sini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa, terasa dekat. Akan aku kembangkan, kasih yang engkau tenang di dalam hatiku. Di dalam hatiku, yeah. Sini terasa sungguh. Cinta jangan kau lari, semakin terasa. Seperti ini terasa sungguh. Sini terasa sungguh. Di saat kau berjalan di muka rumahku Penuh kaya tersita pandanganku Hingga ku terpesona Oh gayamu dan wajahmu Terbawa dalam imi diriku Dimabuk asmara Hati yang berdumah Pada pandangan bertemah Oh Tuhan tolonglah Aku cinta, aku cinta, aku cinta Aku cinta, aku cinta, aku cinta, aku cinta Di The Next Dev 2016 Sebelum kita mengetahui siapa aplikasi terfavorit Di The Next Dev 2016 Kita akan mengetahui lebih dahulu Siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan khusus Dalam The Next Dev 2016 Ada tiga kategori untuk penghargaan khusus ini Kategori pertama Aplikasi Agriculture Diberikan kepada Selamat kepada aplikasi Aplikasi Eragano The Best Agriculture Eragano Solusi teknologi cerdas dari hulu ke hilir Sistem hijau dari tempelan dan tepetan Untuk mendukung kesejahteraan petani Dari mulai mendapatkan modal untuk bertani Hingga akses pasar yang luas Untuk menjual hasil panennya Yes, you guys are solving real problem Big problem Dan Eragano Merupakan pionir aplikasi teknologi Bidang agriculture di Indonesia Yang mendukung petani agar lebih produktif Sehingga dapat meningkatkan penghasilannya Selamat sekali lagi kepada aplikasi Eragano Berikutnya Untuk aplikasi Rookie of the Year Penghargaannya Diberikan kepada Aplikasi Credible Kredible Kredible.co.id Sebuah aplikasi yang dapat membantu anda Yang suka berbelanja online Untuk mengidentifikasi Apakah toko online tersebut Berpotensi melakukan penipuan atau tidak Ada 40 ribu orang tak bersalah Yang pernah kena tipu melaporkan kesitu Credible.co.id Merupakan developer termuda Di The Next Step 2016 Usianya yang masih belia ini Mereka mampu menciptakan solusi Untuk salah satu permasalahan Di bidang e-commerce saat ini Oke Untuk kategori Aplikasi UKM Indonesia Diberikan Kepada Aplikasi Aplikasi FestiFarm The Best UKM FestiFarm Platform online investasi Peternakan sapi dengan konsep patungan Caranya dimana orang bisa investasi melakukan aplikasi Kemudian uangnya kita belikan sapi muda Sapinya kita belukan Nanti kita akan share profit FestiFarm Sebagai platform investasi online Peternakan sapi pertama di Indonesia Memungkinkan masyarakat Untuk dapat berinvestasi Dan memberikan dampak sosial Untuk kesejahteraan masyarakat Ini festival We care to get future happiness Selamat kepada semua pemenang penghargaan khusus The Next Day 2016 Untuk itu Kami persilahkan kepada Menteri Kooperasi dan UKM Yang diwakili Deputi Produksi dan Pemasaran Bapak Iwayan Dipta Untuk memberikan trofi kepada Para aplikasi penghargaan khusus Kami persilahkan Bapak Terima kasih Silahkan kembali ke tempat Oke Para perai penghargaan khusus The Next Day 2016 Kami persilahkan untuk kembali Sekarang waktunya kita mengumumkan aplikasi Yang akan menjadi favorit pilihan pemirsa Voting ini telah dibuka dari 26 November Sampai 13 Desember 2016 kemarin Yang menjadi pilihan favorit pemirsa Adalah Baik Kita masih harus menunggu keputusan Dewan Juri Untuk pemenang favorit Dari aplikasi The Next Day 2016 Dari aplikasi The Next Day 2016 Eh mas, kalo jalan liat-liat dong Hey girl, nama kecil Calcil, calcil, emang gue anak kecil? Nama gue Shaley bukan Cicil Jatuhkan surat penting gue Jatuhkan surat penting gue You're so familiar Liar-liar-liar Gue kagak ngerti lo ngomong apaan Lo tuh udah ngambil barang gue Ini lo mau tau gak surat penting yang harus gue antar langsung ke orangnya Eh, 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 eh Apaan lagi? Lo liat itu Itu kamar mandi cowok Lo mau ngantar surat ini Sini, give it to me Lo mau ke lokasi The Next Day Iya Gue antar, oke? Gue hostnya Lo bisa bantu? Of course, gue hostnya Oh iya Makanya jangan marah-marah Ya Mbak Prima Mbak Prima Mbak Prima Shaley, Shaley Mbak Mbak Prima Ini Shaley 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 Shaley, masa gak kenal? Sini, sini, sini Sini, sini Sini, aku antar, aku antar Maaf ada kesalahan sedikit Mbak Prima cantik banget Oh rambutnya gak lama lagi Mbak Eh, ini yang mau dikasihkan Oh iya, iya, iya Gatau tadi aku di luar Tadi kan aku lagi di luar sebentar Terus nemu dia Katanya mau masuk ketemu Karang Gatau buat apa Ada yang ngorder Ada yang ngorder Shaley Katanya harus nganterin dokumen penting Ini surat penting Gitu Pas ngeliat disitu celingak-celinguk Karena Mbak Prima Jangan bilang Mbak Prima Manis aja Hah? Udah, udah Sini, sini Ini, ini, ini Ya udah Makasih Shaley ya Sorry maaf ya Ntar dikasih Guys, sorry ya Jangan lupa Bintang 5 Iya, iya, iya Maaf ya Masih perlu juga Kita harus ke belakang dulu Maaf, maaf Ya apapun itu Shaley Telah membantu ya Karena zaman sekarang Aplikasi ini Banyak sekali Mempermudah kehidupan kita Oke Dengan persentase sebesar 31% Apakah Tuntun Kostum Angkut Juru parkir Atau Habiby Garden Yang menjadi aplikasi favorit Pilihan Pemirsa Lagi terus Bentar Pemenang aplikasi terfavorit Pilihan Pemirsa Adalah Selamat kepada aplikasi Angkut Angkut dengan perolehan Persentase sebesar 31% Mari kita sambut sama-sama Ini dia Aplikasi Angkut Selamat Selamat kepada Angkut Kami persilahkan Menkom Info Yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriyani Pangerapan Untuk memberikan trofi Kepada pemenang aplikasi favorit Pilihan Pemirsa Terima kasih Bapak boleh kembali ke tempat Selamat sekali lagi kepada aplikasi Angkut Boleh kembali ke tempat Terima kasih Dan kita akan mengetahui Siapa 3 pemenang aplikasi The Next Day 2016 Setelah yang satu ini Yang dipersembahkan oleh Pelkomsel Yang dipersembahkan oleh Pelkomsel Yang dipersembahkan oleh Pelkomsel Yang dipersembahkan oleh Yang dipersembahkan oleh Berita Ya Yang dipersembahkan oleh Pelkomsel Seolah Yang dipersembahkan oleh Kalimai Bahwa Yang dipersembahkan oleh Lama Ya Yang dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Silahkan tekan tombol yang ada di depan kalian untuk mengetahui siapa juri yang akan memberikan pertanyaan. Adhita Irawati. Saya persilahkan Ibu Adhita untuk memberikan pertanyaan kepada Habibi Garden. Selamat malam Habibi Garden. Selamat malam Ibu Adhita. Oke, kalian udah tau kan ya tiga pemenang Next Def nantinya akan dibawa atau akan diberikan pengalaman ke Silicon Valley. Itu suatu pengalaman yang menurut saya value-nya luar biasa gitu ya. Bukan hanya soal materi tapi bagaimana pengalaman kemudian wawasannya akan didapat. Apa sih yang sebenarnya membuat kalian pantas gitu untuk nantinya bisa pergi ke sana? Terima kasih Ibu Adhita untuk pertanyaannya. Kenapa Habibi Garden layak untuk mewakili Indonesia untuk belajar di kiblatnya startup di Silicon Valley. Yang pertama kami memiliki tim yang terbaik. Tim kami juga punya petani 25 tahun berpengalaman di pertanian. Jadi dari sisi teknikal dan operasional kami sangat kuat. Dan kami full time committed kami meninggalkan perusahaan-perusahaan kami yang lama full time disini. Jadi kami rasa kami sangat layak untuk mewakili Indonesia untuk menimba ilmu di Silicon Valley. Terima kasih Habibi Garden silahkan kembali ke tempat. Oke berikutnya akan kita panggilkan sama-sama aplikasi Juru Parkir. Baik Juru Parkir silahkan tekan tombol yang ada di depan kalian. Silahkan berikan pertanyaan kepada Juru Parkir. Ya ini menarik sih karena memang di Jakarta sendiri memang kami mengalami saat kita mengubah sistem yang ada sebelumnya menjadi yang elektronik. Impactnya sebegitu besar. Kalau misalkan ada kesempatan kalian untuk mengekspansikan bisnis kalian bahkan ke luar negeri. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan? Apa strategi kalian sampai mungkin lima tahun ke depan? Untuk target kita lima tahun ke depan, kita per tahun itu untuk tahun 2017. Target kami adalah untuk uji coba di lima kota yang di tahun kedua, di tahun keduanya kami akan menargetkan kembali. Lima kota tersebut sudah implementasi dalam pelaksanaan sesungguhnya dan 10 kota untuk proyek uji coba. Jadi kita mencoba untuk membangun infrastruktur sehingga nantinya pengelolaan parkir di Indonesia akan sesuai dengan standar pengelolaan yang transparan dan efisien sesuai dengan impian Smart City. Baik, terima kasih aplikasi juru parkir silahkan kembali ke tempat kalian. Oke, kelima aplikasi sudah memberikan penjelasan mengenai aplikasi mereka dan telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah tiga aplikasi terbaik dari lima finalis The Next Day of 2016? Kita persilahkan Dewan Juri untuk berdiskusi dan kita akan segera tahu jawabannya setelah yang satu ini. Yang dipersembahkan oleh Telkomsel. Yang dipersembahkan oleh Telkomsel. Telkomsel . Oke, kita semua sepakat. Oke. Next Day 2016, City Trade Indonesia. Para juri telah berdiskusi dan menentukan tiga aplikasi yang terpilih untuk menjadi The Next Day 2016. Sekarang mari kita persilahkan Dewan Juri untuk kembali ke atas panggung. Seperti yang bisa kita lihat, di depan panggung sudah berdiri lima finalis. Siapakah yang akan menjadi tiga aplikasi terpilih The Next Day 2016? Apakah tuntun? Kostum? Angkuts? Juru parkir? Atau Habibie Garden? Dan aplikasi pertama yang menjadi aplikasi The Next Day 2016 adalah... Adalah... Selamat kepada aplikasi Habibie Garden! Aplikasi Habibie Garden menjadi aplikasi pertama The Next Day 2016. Masih ada dua tempat lagi untuk menemani aplikasi Habibie Garden. Dan aplikasi yang terpilih tersebut adalah... Selamat kepada aplikasi Kostum! Silahkan aplikasi Kostum bergabung dengan aplikasi Habibie Garden. Kini hanya tersisa satu tempat... ...untuk menjadi aplikasi yang terpilih... ...dalam The Next Day 2016. Apakah aplikasi... Tuntun? Juru parkir? Atau... ...aplikasi... ...angkuts? Dan satu tempat lagi yang akan menempati aplikasi terbaik The Next Day of 2016 adalah... Selamat kepada aplikasi Juru Parking! Selamat kepada para pemenang dan kami persilahkan para juri untuk memberikan selamat... ...kepada tiga aplikasi terbaik The Next Day of 2016. Dan inilah tiga aplikasi terbaik The Next Day of 2016! Kalian berhak mendapatkan hadiah berupa 6M yaitu Market Access, Marketing Publicity, Mentoring, Money... ...dan Management Trip ke Silicon Valley San Francisco! Serta hadiah tambahan Smart TV 4K dari Panasonic Vieira. Dengan hormat kami persilahkan CEO Telkomsel Bapak Ririk Adriarsya... ...untuk memberikan trofi kepada tiga pemenang aplikasi terbaik The Next Day of 2016! Kecap menonton! Buong Terima kasih. Terima kasih kepada Telkomsel yang selalu memberikan kontribusi positif untuk bikin keren Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di The Next Step 2017. And now, let's give it some dance for The Next Step Grand Final 2016. This is Soundwave. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.